Halo bosku selamat datang kembali di channel Global Movie Kali ini Minya akan membahas alur cerita film yang berjudul Match Point yang didirilis pada tahun 2005 Film ini menceritakan tentang kehidupan mantan pemain tenis yang berubah drastis di saat ia bertemu perkenalan dan menikahi anak konglomerat Namun ia terancam kehilangan segalanya yang dimilikinya ketika membiarkan dirinya terlibat dalam sebuah perselingkuhan Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya kita langsung saja masuk ke alur ceritanya Film diawali seorang pemain tenis profesional bernama Chris memutuskan untuk menjadi pelatih dan ia berkenalan dengan Tom seorang pemuda kaya raya yang meminta Chris untuk membimbingnya dalam hal bermain tenis Setelah selesai berlatih mereka pun saling mengobrol mengenai kegemaran masing-masing yang ternyata mereka berdua memiliki kesamaan yaitu selain bermain tenis Mereka juga sangat suka menonton pertunjukan opera Singkat cerita pada suatu malam Tom mengajak Chris untuk menonton pertunjukan opera Di sana juga terdapat keluarga Tom yang merupakan keluarga yang mendapatkan fasilitas VIP di sana Ketika sedang menonton adik Tom yang bernama Chloe di Ampiam mulai memperhatikan Chris dan sepertinya Chloe menyukai Chris Keesokan harinya ketika Chris dengan Tom sedang latihan Secara tiba-tiba Chloe mendatangi mereka akhirnya kau pun meminta dilatih oleh Chris supaya ia bisa dekat dengannya Dan setelah berlatih Chloe mengajak Chris untuk makan siang di sebuah restoran Singkat cerita Chris pun datang ke rumah Chloe untuk menjemputnya Sambil menunggu Chloe ia pun berkeliling di rumah Chloe Secara tak sengaja ia melihat gadis cantik yang sedang bermain tenis meja Tiba-tiba Chris langsung mengajari gadis itu cara bermain tenis meja yang benar Mereka pun terlihat saling ketatap dan saling suka Tapi sayangnya gadis cantik yang bernama Nola ini ternyata adalah tunangannya Tom Hari-hari berikutnya pun hubungan Chris dengan Chloe semakin dekat Mereka juga kerap kali menghabiskan waktu bersama-sama Chloe terlihat begitu sangat mencintai Chris yang dimana Chloe menawari Chris Untuk tak segan meminta bantuan kepadanya tentang masalah keuangan Dan Chloe juga meminta ayahnya untuk menempatkan Chris dengan posisi yang cukup tinggi di salah satu perusahaan ayahnya Di suatu hari secara tak sengaja Chris bertemu dengan Nola di pinggir jalan Mereka pun saling bertanya sedang apa mereka di sana Nola pun menjawab akan melakukan audisi untuk sebuah iklan Karena Chris yang tidak terlalu sibuk akhirnya ia menemani Nola hingga selesai Sikat cerita setelah selesai Nola mengatakan jika ia gagal mengikuti audisi itu Dan untuk menenangkan pikiran mereka pun mempirkek sebuah restoran Saat di rumah Tom sedang ngobrol dengan calon mertuanya Tiba-tiba ibu Tom menyingkung Nola tentang kegagalan Nola yang kemarin gagal mengikuti audisi iklan Terlihat jelas bahwa ibu Tom tidak setuju jika Nola menjalin hubungan dengan anaknya Nola yang merasa sakit hati dengan ucapan ibunya Tom langsung pergi dari ruangan itu Chris yang melihatnya langsung mengikuti Nola meski sedang turun hujan saat itu Dan akhirnya terjadilah adegan silaturahmi awalnya Nola menolaknya karena takut keluarga Tom tahu Namun karena dalam hatinya Nola juga mencintai Chris Maka terjadilah kegiatan bercocok tanam di tengah ladan sembari di buyur hujan Suatu ketika saat mereka sedang menonton pertunjukan opera Chris menghampiri Nola yang saat itu sedang mengangkat telepon Chris bertanya kenapa Nola belakangan ini bersikap dingin dengannya Dan Nola menjawab bahwa ia tak ingin lagi bertingkah dengannya Karena pada akhirnya mereka akan menjadi keluarga dimana Ia akan menikah dengan Tom Begitu juga dengan Chris yang akan menikah dengan Chloe adik Tom Lalu suatu ketika saat keluarga Chloe mengadakan sebuah pesta Ibu Chloe bertanya tentang hari pernikahan mereka orang tua Chloe sangat senang Jika pada suatu hari mereka akan menjadi pasangan suami istri Chris pun hanya bisa terdiam saat itu karena ia masih memikirkan perasaannya pada Nola Lalu saat ia sedang berjalan sebari memikirkan Nola Ia melihat Nola yang sedang berduaan dengan Tom Dan Chris pun makin galau melihat kedekatan mereka Namun apa boleh buat ia cuma bisa dia melihat ini semua Singkat cerita Chris dan Chloe pun akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri dan melangkahi Tom Mereka pun pindah ke sebuah apartemen yang ada di tengah kota Dengan pemandangan yang sangat indah Suatu hari saat Chris dan Tom bermain tenis disini Tom bercerita bahwa hubungannya dengan Nola telah berakhir Karena tak direstui oleh ibunya Saat di kantor Chris teringat janjinya yang akan menyebut Nola di sebuah musel Setelah sampai disana secara tak sengaja ia melihat Nola dari kejauhan Chris pun akhirnya mengejar Nola terlebih dahulu Dan setelah bertemu Chris pun langsung meminta nomor telepon Nola dan ia juga berjanji akan menemuinya Lalu Chris mengantar Chloe ke mobil ia beralasan akan kembali ke kantor Namun ternyata malah menemui Nola untuk silaturahmi dengannya Hari-hari berikutnya pun mereka sering ketemu dan menghabiskan waktu bersama Mereka juga sering melakukan bercocok tanam Sampai-sampai tetangga di apartemen Nola udah kenal dengan Chris yang hampir setiap hari mendatangi Nola Suatu ketika saat sedang makan malam bersama keluarga Chris mendapatkan telepon dari Nola yang mengatakan bahwa dia sedang hamil Dan esok harinya mereka bertemu untuk membahas masalah ini Disini Chris sangat bingung apa yang harus ia lakukan Dimana Nola meminta Chris untuk bertanggung jawab Dan disisi lain Chris juga masih mempunyai seorang istri Hari-hari setelahnya pun Chris menjalani dengan berbagai alasan untuk menghindari Nola Tapi Nola tak tinggal diam ia terus menghubungi Chris untuk meminta pertanggung jawaban darinya Hingga suatu hari karena terus-terusan diberi harapan palsu oleh Chris memberanikan diri untuk mendatangi ke kantor Chris Mereka pun akhirnya pulang ke rumah Nola untuk menyelesaikan masalah ini disana Chris mencari alasan supaya bisa menghindar dari keinginannya Nola yang ingin sekali dinikahi Dan Chris menyarankan kepada Nola untuk membesarkan anaknya sendiri soal finansial Chris lah yang akan menanggung semuanya Namun Nola menolaknya dan tetap ingin Chris menikahinya Malam harinya ketika Chris sedang tertidur ia pun terbangun karena memikirkan masalahnya dengan Nola Dia pun akhirnya pergi untuk mengambil senapan milik orang tua Chloe Dan pada esoknya Chris menghubungi Nola untuk mengajaknya bertemu nanti sore Namun sebelum bertemu Chris terlebih dahulu mendatangi rumah nenek tua tetanda Nola Dan beralasan akan berburu tikus namun yang terjadi Chris lalu mecak-mecak kamarnya dan mengambil perhiasan si nenek Setelahnya Chris menunggu Nola di depan lift lalu saat Nola akan masuk ke rumahnya Para polisi pun langsung menduga bahwa si nenek itu adalah target dari sebuah perampokan Dan Nola pulang ke rumah di saat yang tidak tepat dan dia berpapasan dengan pelaku dan akhirnya terjadilah kejadian ini Beberapa hari kemudian Chris mendapatkan telepon dari kepolisian dan meminta Chris untuk berkunjung ke kantor polisi Sebelum pergi ke kantor polisi Chris pun membuang semua perhiasan si nenek ke sebuah sungai Namun sebuah cincin tidak terlempar ke dalam sungai dan malah mengenai pagar pembatas Lalu ketika di kantor polisi Chris ditanya tentang keterkaitannya dengan Nola Chris bercerita bahwa dia terakhir menemuinya di sebuah museum secara tak sengaja Dan tak pernah datang ke rumah Nola Namun ternyata Chris ketahuan berbohong karena rupanya polisi menemukan buku dairi Nola Dimana Nola selalu menuliskan kesehariannya Chris akhirnya bercerita bahwa sebenarnya dia memang memiliki sebuah hubungan dengan Nola Namun Chris sama sekali tak terlibat akan hal yang menimpa Nola Keesokan harinya para polisi berdebat karena rupanya kemarin malam telah terjadi penembakan di pinggir sungai Dimana pelakunya seorang pecandu yang menggunakan cincin pernikahan milik nenek tetangganya Nola itu Yang diketahuinya karena dalam lingkarannya terdapat nama lengkap dan tanggal pernikahan dari si nenek itu Dan tentu saja hal tersebut membuatnya terseret dalam kasus Nola yang sekarang sedang ditangani Akhirnya pun Chris terbebas dari segala permasalahan yang menyeret nama baiknya Lalu investigasi dengan Chris pun akhirnya dihentikan dan ditanggung oleh si penemu cincin itu dan film pun selesai Terima kasih Buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Kita ketemu lagi di cerita film selanjutnya See you next video bye bye Sub indo by broth3rmax